Selamat datang kembali, teman-teman. Hari ini kita akan membongkar beberapa mitos yang seringkali membuat kita bingung seputar makan buah apel. Meskipun buah apel telah menjadi bagian dari diet manusia selama berabad-abad, tetapi masih ada beberapa kepercayaan yang keliru atau mitos yang terus beredar. Mari kita lihat mitos-mitos tersebut, dan kita akan membongkar kebenarannya. Mitos, makan apel dengan kulitnya tidak sehat. Fakta, sebenarnya, sebagian besar nutrisi yang dimiliki apel terdapat di kulitnya, termasuk serat, antioksidan, dan vitamin. Mengonsumsi apel dengan kulitnya justru lebih baik untuk kesehatan Anda. Mitos, apel hijau lebih sehat daripada apel merah. Fakta, warna apel tidak menentukan kandungan nutrisinya. Baik apel hijau maupun merah sama-sama kaya akan nutrisi, dan pilihannya bergantung pada preferensi rasa pribadi Anda. Mitos, apel menyebabkan gigi berlubang. Fakta, meskipun apel mengandung gula alami, namun mengonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan membersihkan gigi secara teratur tidak akan menyebabkan gigi berlubang. Bahkan, mengunyah apel juga dapat membantu membersihkan gigi secara alami. Mitos, makan apel sebelum tidur dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Fakta, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa mengonsumsi apel sebelum tidur dapat membantu mengatur kadar gula darah dan memperbaiki kualitas tidur. Mitos, apel bisa menyebabkan peningkatan berat badan. Fakta, apel rendah kalori dan tinggi serat, sehingga dapat membantu menjaga perasaan kenyang lebih lama, mengurangi keinginan untuk makan berlebihan dan mendukung penurunan berat badan. Mitos, makan banyak apel setiap hari dapat menyebabkan masalah pencernaan. Fakta, asalkan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, apel sebenarnya dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan karena kandungan seratnya yang tinggi. Mitos, buah apel hanya enak dimakan langsung, tidak cocok untuk diolah menjadi jus atau smoothie. Fakta, buah apel dapat diolah menjadi jus atau smoothie dengan tetap mempertahankan sebagian besar nutrisinya. Namun, perlu diingat untuk tidak membuang serat yang terdapat di dalamnya. Jadi, teman-teman, itulah beberapa mitos seputar makan buah apel yang sebenarnya tidak berdasar. Mari kita ingat bahwa apel tetap merupakan pilihan makanan yang sehat dan lezat untuk dimasukkan dalam diet sehari-hari kita. Jangan biarkan mitos-mitos tersebut menghalangi Anda untuk menikmati manfaat kesehatan dari buah yang satu ini. Terima kasih telah mendengarkan. See you!